Di Kabupaten Pindrang, ada berbagai macam kasus yang menjadi atensi dan dikategorikan menonjol. Yang salah satunya adalah kasus perposaan yang baru-baru ini kita telah melakukan pengungkapan. Pada hari ini tadi, Satres Krim Pindrang telah menerima laporan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang lelaki. Nanti sebentar saya jemput kita punya adek, saya bawa dulu ke rumah sakit untuk pisum. Setelah itu dilakukan penyelidikan di mana keberadaan pelaku. Jadi setelah mendapatkan laporan polisi tersebut, kita lakukan penyelidikan dan pengembangan, kemudian kita bagi tugas. Nanti segera dilengkapi semua miliknya, nanti apabila sudah ada tertentu. Setelah melengkapi administrasi penyelidikan termasuk surat penangkapan, kami pun langsung bergerak melakukan pengembangan. Jadi untuk yang kasus pemerkosaan, usia masih relatif remaja, umur 18 tahun sampai umur 20 tahun. Jadi untuk kegiatan anggota di lapangan, selalu kita memastikan terlebih dahulu di mana posisi pelaku. Halo, bagaimana? Ada tersangka di dalam? Tersangka banget, Pak. Ya, betul-betul. Ayin itu, muteruna pelaku itu, muteruna pelaku itu. Pantau terus ya, saya. Berarti ke pelaku yang itu ya, saya pantau di situ. Ya, ya, sama rama ya. Jadi setelah ada informasi yang sudah A1, tidak lama langsung kita perintahkan anggota untuk merapat ke rumah pelaku untuk melakukan penangkapan. Nah, ini lokasinya di dalam. Ini rumahnya, saudaranya. Nah, 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 itu di sana ada motornya itu. Ada di sana, itu di bawah kolom rumah itu. Jadi sekarang kita melakukan penyergapan ini. Bukankah, Mendo. Ketika anggota melaksanakan pemeriksaan di dalam rumah, tiba-tiba kami mendengar suara orang jatuh. Ketika diserkap, yang jelas pelaku terus mengelak. Namun seperti ciri-ciri yang ada di tubuh pelaku, sehingga tidak bisa mengelak lagi. Jadi ketika kita melakukan penangkapan terhadap pelaku, yang jelas keluarga tetap menghalang-halangi. Namun dari pihak Pores Bin Rang telah memberikan suatu penjelasan, dia telah melaksanakan atau melakukan perbuatan, maka secara langsung harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Setelah kita bawa pelaku dari lokasi persembunyian pelaku, sebelumnya kita menuju ke TKP tersebut. Itu tempatnya di dekat kuburan, di kebun-kebun, ya? Sudah betul itu? Bukan di rumah? Di kebun-kebun? Nah, coba lihat, perhatikan ya. Oh, di sini? Oh, ini? Ini sebelah ini? Coba tunjukkan. Di mana? Di situ? Di sini? Ya, di situ. Di sini? Di sini. Kau bawa ke sini dia itu pakai apa? Pakai motor? Pakai motor. Motormu? Motor sendiri? Jadi bila dilihat dari TKP-nya, yang tidak jauh dari pemakaman, ini sangat disayangkan sekali. Menjelas-jelas perbuatan pelaku tersebut sangat-sangat tidak manusiawi sekarang. Kamu tahu enggak keadaan perempuan sekarang? Tidak. Nah, sekarang itu ada di rumah sakit, sedang dirawat, karena terjadi pendaraan. Ya? Kalau seandainya orang tua mau tahu bagaimana? Kalau disampaikan ke orang tua? Pasti dia marah. Dia marah sama kamu? Iya, Pak. Kita ketahui korban selain mengalami trauma fisikis yang mendalam, tentunya akan menyangkut harga diri juga dari korban itu sendiri, serta masa depan korban. Nah, sekarang saya balik ya. Saudara kandungmu, terus diperlakukan seperti itu. Bagaimana perasaan kamu? Saya marah, Pak. Terus saya minta pertanggung jawab sama lelaki-lelaki. Begitu? Iya. Nah, berarti kau sadari sendiri? Perbuatanmu itu adalah perbuatan yang? Salah ya. Yang salah? Iya, Pak. Menyesal, tak? Menyesal. Kepada para adik-adik remaja, khususnya para perempuan, untuk lebih dalami bagaimana karakter orang yang kita kenali, perilakunya, bahkan tempat tinggalnya, agar tidak menjadi korban kekuasaan. Terima kasih.